Pemirsa pasca banjir bandang yang melanda ratusan rumah dan fasilitas umum di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penduh, Jambi. Sejumlah warga melakukan pembersihan rumah dan masjid dari lumpur, serta membersihkan barang-barang yang masih tersisa. Dengan alat seadanya, warga Desa Muara Jaya dan Desa Kumun Mudik, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penduh, Jambi ini melakukan pembersihan ruangan rumah dan masjid, serta barang-barang yang masih tersisa dari lumpur. Akibat terjangan banjir bandang yang melanda wilayah ini, warga berupaya membersihkan lumpur yang masuk ke dalam rumah dan masjid, serta perabotan dan peralatan yang terendam material lumpur. Sejumlah barang-barang terpaksa dibiarkan terbengkalai di teras dan halaman karena belum tersedianya air bersih. Jalanan desa juga masih dipenuhi lumpur. Warga berharap adanya perhatian pihak terkait untuk membantu melakukan pembersihan, baik itu rumah-rumah warga maupun fasilitas publik lainnya. Selesai banjir bandang yang terjadi, seluruh warga masyarakat Kumun, baik tua maupun muda besar dan kecil, secara bersama-sama berpotong royong, membersihkan mucit selalu malam, dari malam sampai jam 2 juga. Teman-teman, saudara-saudara kita masih berada di mucit dan kumun, dan wajah membersihkan mucit ini. Sekarang sudah melakukan pembersihan, cuma ada warga saja yang membersihkan, warga setempat, membersihkan tempat masing-masing. Di sini kami membutuhkan bantuan. Seharusnya cepat tanggap, sedangkan kami ini sangat membutuhkan air kami pun, kami punya sumur pun air kami tidak cukup untuk membersihkan ini semua. Boleh Bapak lihat, nah, dari sini, dari depan, dari belakang, samping, kanan, kiri. Sebelumnya banjir bandang merendam ratusan rumah warga dan fasilitas umum akibat meluapnya sungai Kumun setelah wilayah ini diguyur hujan lebat. Sedikitnya 110 rumah warga terendam dengan ketinggian air, mencapai lebih dari 1 meter. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun banyak barang-barang dalam rumah tidak berhasil diselamatkan karena banjir yang datang secara tiba-tiba. Dari kota Sungai Penuh Jambi, Nuriko Mulia di Nusantara TV melaporkan.